Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan channel kami channel Gampur Abis pada hari ini kita akan membahas mengenai cara menambah memori eksternal pada handphone xiaomi note 4x ataupun hp android yang masih menggunakan 2 slot artinya ketika kita mau menggunakan memori eksternal maka kita harus mengorbankan kartu ataupun sim card kita ataupun kartu seluler kita yang satunya jadi yang aktif hanya 1 sim utama bagaimana caranya disini kita akan membuat tutorial cara menambah memori eksternal tanpa mengorbankan sim card ataupun kartu seluler yang ada di dalam handphone kita bagaimana caranya kita kita ikuti tutorialnya bersama-sama oke kita buka dulu untuk casingnya ataupun covernya nah kita buka kita lepaskan seperti ini ini covernya ataupun casingnya casing luar ya disini kita lihat ya belum ada memori tambahannya ya disini kita bisa lihat ya di file managernya hanya ada penyimpanan memori internal 32 GB dan ini sudah penuh jadi kita mau menambahkannya ya kita buka dulu untuk slot memorinya disini ya kita buka dulu ingin memasang memori eksternal akan tetapi tidak mengorbankan daripada sim cardnya oke yang cara yang pertama biasanya ini adalah memisahkan lemping tembaga dari kartunya itu menggunakan pisau atau dicerah dibakat menggunakan korek api sehingga plastiknya itu melalai yang tertinggal adalah tembaganya ini cara yang ekstrim ya tingkat resiko kerusakan kartu yang kita gunakan besar ya tingkat kegagalannya ada cara lain dari pemasangan memori eksternal ini yaitu adapter hybrid ya memori card eksternal ini ya adapter hybrid sim card ya seperti ini nanti kita buka dulu hati-hati ya ini ada kabel fleksibelnya jangan sampai terlipat ataupun sobek kita buka kita keluarkan seperti ini seperti ini ya ini sangat tipis kabel fleksibelnya ya dari sini kita tempelkan tuh sangat tipis nanti kita masukkan sim yang ini di slot injektornya seperti ini kita sesuaikan dulu ya lalu kita akan double tip setelah kita tempelkan double tip di atas memorinya memori eksternalnya seperti ini ini bergeser sedikit saja maka dikhawatirkan memorinya tidak terbaca jadi teman-teman harus teliti dalam mengepaskan ya adapternya itu di slotnya ini oke paham ya ini seperti ini kita buka ya hati-hati jangan sampai lemnya menutupi tembaga ini oke udah keluar kita tarik oke ini seperti ini lalu kita paskan untuk slotnya ya disini paskan ya seperti ini lalu kita masukin ke handphone nya seperti ini kita masukin tadi oke oke itu kita masukin kartunya ya ini sudah masuk seperti ini kita masukin kartunya ke dalam pelan-pelan saja ya kita masukin ke kartunya ke dalam slotnya ini oke seperti ini ini saya pakai kartu indosat ya kartu seluler nya sim kartunya lalu kita ketuk nah ini sudah terbaca ini untuk telkomselnya ini kartu sim pertama ini sim keduanya indosat uridu dan ini untuk jaringannya ini saya pakai telkomsel ya untuk jaringan internetnya nanti kita akan coba untuk menggunakan jaringan internet dari indosat uridu oke lalu kita akan periksa kita akan cek memori internal dan juga eksternal nya ini bisa teman-teman lihat ya untuk kartu eksternal nya terbaca disini 31,25 giga memang totalnya ini kartu eksternal nya adalah 32 giga sementara untuk penyimpanan internal nya pun yang berada bawaan hp nya adalah 32 giga dan disini sisanya tinggal 25 ataupun sekitar 26 giga ya karena yang lainnya itu biasanya dipakai untuk aplikasi bawaan dari hp nya ini sudah terbaca ya untuk kardu SD nya dan internal maupun eksternal nya oke seperti itu ya kita akan lihat total keseluruhannya ini untuk keseluruhannya 64 giga 32 tambah 32 giga 64 giga sekian sekian ya nah ini terpakai baru sudah terpakai 34 giga jadi yang baru kita pasang belum terpakai seperti itu oke ini untuk melihat pembacaan daripada kartu SD eksternal sekarang kita lihat untuk jaringan datanya ya ini untuk telkomsel apakah untuk indosat yang di luar ini bisa menangkap sinyal oke kita pindahkan dulu jaringan datanya belum berwarna hijau ya oke ini sudah muncul ya ini indosat uridu nya 4G ya oke seperti ini 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 untuk indosatnya 4G indosatnya sudah terbaca kita pindahkan lagi ke telkomsel lihat belum ya belum muncul kita tunggu sampai sinyalnya mendapatkan jaringan oke ini untuk telkomselnya sudah jaringannya sudah pindah ke sebelah kiri ya ke sim yang pertama untuk telkomsel oke kita pindahkan lagi apakah muncul tunggu sejenat dan ternyata 4G sudah muncul ya walaupun berada di luar tapi ini cukup oke ya menangkap sinyal internetnya oke setelah itu kita akan tutup kita akan masukkan ya karena sebelumnya saya sudah mengganti cover daripada handphone nya ya cover hp nya ini cover nya sudah saya ganti ini bawaannya adalah cover transparan ya yang transparan kita lipat seperti ini dia masih terlihat transparan boleh mungkin teman-teman mengakalnya seperti saya ini ya ini teman-teman juga boleh bisa mungkin memanipulasinya ya menyembunyikannya ini juga saya memakai kertas ya ini kertas pembungkus hps ya kertas pembungkus rim hps ya saya gunting saya sesuaikan dengan cover nya tengah-tengah nya saya kasih spidol dan dilubangi tengah-tengah nya ya mungkin teman-teman bisa menggunakan foto keluarga foto anak ataupun foto orang kesayangan anda ya dimasukin ke dalam cover nya dilubangi disesuaikan dengan apa namanya dengan lebar dan panjang dari cover nya lalu dimasukkan disini dan kita masukkan handphone nya ke cover nya ini kita lipat ini sangat tipis ya ini tipis ya jadi tidak terlalu mencolok perbedaannya tidak terlalu mengembung ataupun bergelombang di belakang dari cover nya kita masukkan seperti ini ya seperti ini kita masukin ya masuk dan disini masih terbaca untuk jaringannya dan di belakang juga tidak terlalu terlihat ini di belakangnya tidak terlalu terlihat menonjol seperti itu tidak terlalu melihat menonjol karena ini elastis jadi cukup aman dan cukup oke lah kira-kira seperti itu menyembunyikan daripada kartu sim eksternal yang kita pasang tadi ya kartu memori eksternal yang kita pasang tadi oke seperti itu ya ini untuk tampilannya tampilan belakangnya dan ini untuk tampilan depannya seperti ini seperti ini kita lihat lagi cara kita buka ya seperti ini ketika kita akan memeriksanya keluar seperti ini oke ini seperti ini ya tuh sinyalnya masih ada 4G untuk indosat uridu yang kita pasang di luar ini oke seperti itu oke mungkin sekian dulu videonya jika teman-teman suka dengan videonya silahkan untuk like dan subscribe untuk channelnya jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar dan jika sekiranya video ini akan bermanfaat bagi teman-teman sekitar Anda ataupun teman Anda silahkan di share sebanyak-banyaknya dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel kami oke terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati